Intro Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur melakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 7,3 kg. Barang bukti sabu tersebut berawal dari pengungkapan kasus sebelumnya yang ditangani unit 2 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur dengan tersangka atas nama RP. Menurut pengakuan tersangka, sabu didapatkan dengan cara membeli dari seseorang di daerah Tambun, Bekasi. Wakap Polres Metro Jakarta Timur AKBP Soni Mahar Budi Adityawan menjelaskan barang bukti seberat 7,3 kg berawal dari 3 tempat kejadian perkara. Kemudian yang dilakukan pemusnahan totalnya seberat 7,313 kg karena sebagian disisikan untuk kegiatan penyedikan penutupan dan pengadil. Kemudian kami sampaikan bahwa barang bukti seberat 7,535 kg ini berawal atau bermuara dari 3 tempat kejadian perkara. Satu kejadian perkara di wilayah Cakum, di wilayah Jakarta Timur di situ ditemukan barang bukti seberat 1,19 gram dengan satu persangka. Kemudian penyidik, Soal Semento Jakarta Timur melakukan pengembangan terhadap perkara ini. Kemudian mereka menuju ke TKP yang kedua yang itu di wilayah Bekasi dan ditemukan barang bukti pada berat bruto sebesar 7,5 kg. Dilakukan pengembangan kembali pada TKP yang ketiga di Sunter dan ditemukan barang bukti seberat 135 gram. Sehingga pada kegiatan hari ini ada 5 persangka pada barang bukti seberat 7,535 kg. Kemudian pada pelaku atau persangka dikenacang Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dengan pasal berlapis yaitu pasal 114, sumsinya pasal 112, jumbo pasal 132 ayat 2 dengan ancaman hukuman yaitu 20 tahun, seumur hidup, atau pidana mati. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini pelaku dijerat dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pasal berlapis 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 dengan ancaman hukuman 20 tahun atau seumur hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan Dribilata TV, Salam Dribilata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.